Hai Aries, selamat datang di update kali ini Saya ingin mengingatkan Aries, jika tidak resonate maka ini bukan buat Anda Jadi jangan dipaksakan, ambil ini hanya jika resonate atau gunakan untuk bahan diskusi saja Jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak ada kaitannya dengan dirimu Kadang-kadang kalau saya membaca komen, itu mengatakan bahwa dia tidak begini, tidak begitu Ya berarti kan itu bukan bacaan buat mereka gitu loh Jadi jangan dipaksakan untuk semua ini fits ke semua orang gitu Oke, Aries Oke, Aries Dasarnya adalah tentang cinta, semua adalah tentang cinta Buat Aries itu yang paling penting apa yang menggerakkan hati Apa yang membuat merasa nyaman buat Aries Dan itu adalah terkait dengan keluarga, terkait dengan orang-orang terdekat Terkait dengan sahabat, orang-orang tercinta Dan itu adalah hal yang paling penting Itu adalah fokusnya Aries, dunianya Aries Somehow Somehow itu sekarang tidak bisa maksimal Jadi entah kenapa mungkin Mungkin hanya sesimpel Ada anggota keluarga yang tercinta sedang harus berada di luar kota Karena pandemi dan lain sebagainya Udah lama gak ketemu Something like that, as simple as that Atau mungkin ada yang lebih berat dari itu ketika Ada anggota keluarga atau teman yang tadinya sangat dekat di hati itu Rasanya kok Kok ada masalah, menjauh Kemudian ada kata-kata yang tidak nyaman Tapi Kalau misalnya itu gak jadi masalah gitu Gak jadi kepikiran Berarti kan gak jadi masalah Ini masalahnya adalah kepikiran Kepikiran Jadi membuat Aries ini ingin tahu sebenarnya apa sih yang memberatkan mereka Apakah saya punya hubungan dengan mereka Jadi kalau saya melihat sini adalah lebih Aries mungkin kangen ya Aries kangen dengan orang-orang yang pada saat ini punya masalah Atau berada jauh dari tempat Aries Dan Aries sebenarnya sangat ingin berlari Untuk mendekati dia Atau kalau orang itu ada di sekitar Aries Tapi entah kenapa dia ada emotionally shut down gitu ya Tiba-tiba gak mau lagi bicara dengan Aries Itu membuat Aries sangat gundah Kangen dengan situasi Aries bisa kembali 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 Apa ya Kembali mesra seperti dulu Iya karena memang situasinya kita lihat ya Sendiri Ariesnya juga sama Mungkin tadi yang emotionally shut downnya ya Ariesnya sendiri Aries yang sedang shut down Karena memang gak kepingin Gak kepingin Ada sesuatu yang Aries gak kepingin itu kembali lagi Somehow it hurts Aries Somehow itu membuat dunianya Aries kacau Iya Rasanya Apa ya Ada yang kurang Ada yang kurang Aries kangen Tapi kayak kangen gak tau kangen ke apa gitu Dan kalaupun kangen sudah tau mau ngapain Tetap aja ada sesuatu yang Menghambat Aries untuk Untuk melakukan hal tersebut Untuk mendekati Orang yang paling dicintai Tapi kita sering kan Melihat Apalagi ini Cerita di dalam film Dalam keseharian tentu saja Saya hanya ingin menyatakan Kalau kadang-kadang kita tau Ya kayak Kayak biasanya Kalau di film digambarkan Di dua kamar Yang terpisah Di dua tempat Masing-masing saling memikirkan Satu dengan lain Tapi Sama sekali Dia megang HP Masing-masing pegang HP Tapi tidak bisa Tidak bisa mulai mengucapkan kata-kata Dan akhirnya dia meletakkan HP tersebut Kayak gitu rasanya Tapi kalau saya lihat Sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam Aries Sebenarnya ingin membuat perubahan Dari situasi ini Dan sepertinya sih Kalau orang lain juga bisa melihat Aries itu Jatuh cinta Atau cinta Karena ini kan tidak selalu tentang romantis Dan ingin sekali memberikan Menawarkan emosinya kepada orang tersebut Tapi ya itu tadi Ada kecemasan yang luar biasa Anyway Dilewati saja Masa cemasnya ini Masa cemasnya ini Ini kan sarannya adalah Ya somehow Kita memang Melewati periode cemas Yang tidak jelas Dan ini termasuk Dilewati saja Pada saatnya nanti Aries bisa Menemukan kembali cintanya Karena memang Sebenarnya sangat cinta Ingin memberikan Tapi Belum Rasanya belum cukup Cukup Belum cukup lah Belum cukup untuk bisa mulai bergerak Iya ini Kalau Kalau di film ini Kira-kira Seperempat yang ketiga Di tiga perempat film Sebelum perakhir Dua Tiga Akhirnya mereka bertemu Tapi memang Itu butuh Keberanian Butuh courage Butuh segala macam Itu harus dihimpun lagi Oleh Aries The eagle spirit Integrity Connection to the angelic realm Iya barangkali Karena memang Aries sedang harus sendiri Dan harus Memahami Semua situasi Gejolak Yang ada di dalam diri Aries sendiri Sebelum siap Untuk mulai Membuka jalan Bertemu dengan Orang penting Dalam hidupnya Karena itu Semua akan terpengaruh Kalau misalnya Apapun yang ada Di dalam hatinya Aries Itu belum Selesai Di Disikapi Ekspektansinya Adalah Music Poetry Myth History Enchantment Storytelling Pengennya itu Udah dateng Ngobrol Ya itu tadi Kangen banget Inginnya segera Berlari Bertemu Dan ngobrol Dan Menghilangkan Kerinduan Gitu loh Hidden Influensisnya Adalah Nanti Mungkin Akan ada orang Yang membantu Somehow Aries Dan The Beloved Tadi Akan bersatu Kembali Karena Advicenya Adalah Tetap Optimis Tetap Optimis Pada Apa Yang menjadi Desire Keinginan Creative Action Dan Beauty Ini akan Pada Saatnya Nanti Aries Is going To end Very Beautifully Oke Harus yakin Memang sekarang Sedang bersendiri It's okay Iya Sebenarnya Hubungan ini Akan segera Menjadi hubungan Yang Super sibuk Nantinya Yang Sangat aktif Mungkin Belum Aja Belum Aja Karena Memang The Hermit Keluar Lagi Four of Swords The Hermit Queen of Pentacles Terbalik Menunjukkan Bahwa Memang Belum Mulai Masih Sendiri Tapi Pada Saatnya Hubungan Ini adalah Hubungan Yang Sangat Aktif Penuh Gairah Once Adalah Gairah Dan Disana Menanti Hubungan Ini Dan Tidak Mau Selain Dengan Aries Iya Dan Dan Sebenarnya Mereka Sudah Mulai Sering Membicarakan Tentang Aries Walaupun Aries Belum Belum Memberikan Atau Masing-masing Belum Belum Mengatakan Sesuatu Tetapi Somehow Dia Sudah Dia Sudah Bisa Merasakan It's Going To Be A Thing It's Going To Be A Thing You Are All That Is The Universe Is Within You Iya Kalau Saya Lihat Ini Memang Aries Yang Di Dalam Bacaan Ini Adalah Aries Yang Sedang Tapping His Or Her Inner Power Sedang Berusaha Untuk Mencari Kekuatan Di Dalam Diri Dan Itu Seperti Panggilan Dari Universe Ini Periodenya Dan Kalau Saya Mau Menjelaskan Dari Astrologi Ketika Mars Sedang Ada Di Aries Pada Saat Ini Dimana Fokusnya Adalah Untuk Pengembangan Diri Dan Dengan Situasi Pernah Retro Dan Dia Akan Berada Di Aries Sampai Bulan Januari Maka Memang Fokus Aries Untuk Lebih Mengenal Diri Sendiri Sebelum Dia Aries Siap Untuk Keluar Menjadi Orang Yang Lebih Banyak Berkomunikasi Bersosialisasi Dengan Orang Lain Pertama Memang Tapping Into Her Or His Own Inner Power Dalam Perkataan Lain Adalah Spiritualitas Dia Oke Wendy Tendres Di Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Tendres